Hai guys, selamat datang kembali di Revolup Rupiah Ini udah hari Senin untuk Minggu yang baru Kita bakal ngomongin tentang kondisi pasar saat ini seperti apa yuk Dan mungkin kita bisa membagikan beberapa hal yang bisa masuk jadi perspektif kalian Misalkan nih, tertarik untuk melihat gerak-gerik pasar ke depannya seperti apa Apakah mungkin ada beberapa hal yang bisa mencegah kenaikan harga sekarang Karena kan kita udah ngeliat ya BTC dan ETH bener-bener cukup kuat Dan banyak altcoins yang sudah naik beberapa kali lipat Nah kita cek hari ini yuk, apakah mereka cukup kuat Atau kita bakal melihat koreksi dalam waktu dekat Oke, let's go Baik guys, selamat datang kembali di Rp20 Jadi untuk yang pertama kita bakal ngeliat yuk beberapa data dan metrik on-chain Yang sudah beberapa episode terakhir ini kita sempat bahas Mungkin untuk kalian yang masih kurang familiar dengan metrik atau data on-chain Ini berbeda dengan yang namanya TA Karena TA kan hanya melihat harga dan volume Dan hal-hal yang terkait dengan angka itu aja Tapi kalau misalkan on-chain itu merupakan data yang tercatat di dalam blockchain itu sendiri Ini yang membedakan crypto dengan aset-aset keuangan tradisional lainnya Karena di blockchain kita bisa melihat semua transaksi Mau itu aktivitas orang yang saldonya besar, orang yang saldonya kecil, mau mereka lagi ngejual, lagi ngebeli Apakah transaksi mereka profitable, apakah mereka loss, lagi kerugian Itu semua yang bisa kita lihat Akhirnya dengan data on-chain kita tahu psikologi orang Apakah psikologi orang lagi euforia, terlalu seneng-seneng nih karena Porto Ijo dan mereka profit Ataukah orang lagi stress, lagi tertekan dan mereka akhirnya cut loss dan menjual dalam kerugian Nah kita lihat yuk beberapa data di sini yang sudah sempat kami bahas sebelumnya Yang pertama kita bisa melihat dari model pricing Model pricing ini sebenarnya lebih ke arah TA sedikit sih Karena dia bisa melihat indikator dari gerakan harga rata-rata Misalkan ada gerakan harga rata-rata dalam 111 harian Ada dalam 200 harian Dan ada dalam setahun, misalkan 365 hari sama 200 minggu Yang mana itu benar-benar untuk siklus ya, untuk jangka panjang Dan kalau misalkan kita melihat ya Untuk harga yang sekarang ini misalkan kalian kurang kelihatan Bisa saya zoom lagi nih untuk 2 tahun Nah kita bisa melihat bahwa harga Bitcoin sekarang nih Ini kan kemarin ya pas FTX jatuh ya sekitar November 2022 Benar-benar jatuh ke dalam Terus benar-benar kita sideways di sana Sampai awal tahun ini baru kita pumping naik lumayan tinggi Dan kalau misalkan kalian melihat dengan harga Bitcoin yang naik sampai ke 23.700an ini Yang hampirnya itu 24.000an Itu kita sudah naik di atas indikator dari 111 harian dan 200 harian Yang mana kalau misalkan kita lihat ya Itu naik di atas 2 titik Sudah nggak pernah terjadi Bukan nggak pernah terjadi Sudah lama tidak kita lihat terjadi Sejak bulan Desember 2021 Yang mana itu pasca ATH kemarin ATH kemarin yang 64.000an sama 69.000an Yang kemudian sampai perlahan-perlahan turun Sampai akhirnya kita jatuh di bawah rata-rata 111 hari sama 200 hari Jadi titik ini nih November 2021 Sudah lama banget harga Bitcoin itu benar-benar turun di bear market yang benar-benar brutal dan sadis Dan akhirnya sekarang kita sudah naik di atas 2 indikator tersebut Dan mendekati nih untuk gerakan 200 mingguan gitu kan Karena kita benar-benar udah lama juga Nggak melihat itu terjadi Kalau misalkan kita mau zoom out ya Ini biasanya jadi kayak floor atau kayak lantai atau dasar Yang menandakan siklus 4 tahunannya Bitcoin nih Nah kalau misalkan kalian ngeliat nih Gitu kan kita sudah di atas floor itu Pas kemarin bull run tuh 2015 yang ada sempat ada bear market dikit terus pumping Sampai ATH di baru 2017-2018 Yang mungkin kebanyakan dari kalian angkatan dari tahun ini Untuk yang sudah lama Atau mungkin yang lebih baru pas pandemi Ini jadi dasarnya juga Kemudian sampai sideways dan menimbulkan ATH baru lagi Ini kita sekarang bener-bener di bawahnya loh Dari siklus 4 tahunannya Bitcoin itu Dan indikatornya sedang kita dekati Oke itu menarik Sekarang kita bakal ngeliat dari segi real space sama MVRV Cuman ini aja sih untuk technical pricing ya Karena kalau dari segi MVRV Ini sebenarnya merupakan tempat dimana kita bisa ngeliat Dari segi historis nih Kalau kita beli di harga tersebut Profitable atau rugi Dan biasanya Kalau MVRV itu lagi bener-bener Nilai di bawah Dari indeks yang satunya Itu biasanya merupakan tempat yang bisa dianggap sama orang Under value Karena zona harganya dia Itu sudah zona harga diskon yang Kalau misalkan kita hold Itu bener-bener Menguntungkan Nah kalau kita misalkan liat ya Ini udah di bawah tuh kan MVRVnya yang sampai kalian keliatan merah ini Apalagi pas kemarin pasca kejatuhannya FTX Itu kalau kemarin kalian serok disana Sama seperti kami pas Menjelang Natal juga Itu bener-bener enak Karena di harga yang sekarang Kita sudah masuk ke dalam wilayah profit yang bagus Dan kalau misalkan kita ngeliat secara seluruh Histori Bitcoin Memang setiap kali MVRV di bawah Yang dianggap under value Relatif under value Itu merupakan Ya bisa dibilang Secara kasarannya Harga dasar lah Harga bottom Dari Bitcoin Ya kan Kalau misalkan kalian ngeliat tuh merah gitu kan Pas kita beli terus sampai running up ke all time highnya Yang bener-bener menguntungkan Kalau pas beli disini Pas di MVRV Bener-bener lagi berdarah gitu kan Merah Akhirnya kita Merupakan Bisa merasakan profit yang lumayan gede juga Sama halnya dengan 2018 Yang mulai downtrend turun ke bawah MVRVnya Sampai kita berdarah disini Terus bottom Nah pas 2020 Bahkan dengan koreksi COVID pun gak begitu parah gitu kan Ya cuman sedikit aja titik MVRV Kita naik lagi untuk sampai profitable Jadi kemudian ATHnya yang di Oktober sama November 2021 kemarin Terus downtrend lagi sekarang di bawah Dan kita sudah melewati MVRV yang undervaluednya Setelah kemarin 300 Capital Sama si FTX semua pada hancur Jadi memang sudah Dalam posisi yang kalau misalkan kalian Nonton video pertama kami tahun ini Tahun 23 adalah tahunnya akumulasi Itu cukup menarik Apalagi untuk Bitcoin Yang memang bisa dianggap sebagai blue chip Nah kalau kita ngeliat ya Kemarin cuman untuk follow up aja yang ini Kita gak bakal deep dive disini Untuk follow up aja Ada dashboard yang namanya Pemulihan dari bear market Bitcoin Dan kemarin kita udah bahas ada videonya Jadi nonton dulu untuk Ringkasan ini semua tentang apa Tapi kalau kita follow up Ini sudah lumayan nih Kita melihat ada beberapa sinyal yang menyala Sekitar 5 Dan kalau yang dilacak Ada 10 indikator Nah cuman untuk recap aja Kemarin kalau misalkan lebih banyak indikator terjadi Di saat bersamaan Yang mana indikator ini saling gak berkaitan Sama sekali gak berkaitan Semua hal ini berbeda yang dilacak Dan kalau dia Di saat bersamaan nyala Kepicu Itu artinya Probabilitas kita sudah Apa ya Dalam proses untuk pulih dari bear market Itu lebih gede Probabilitasnya Kalian bisa melihat sendiri nih Untuk zoom out Dari seluruh historis Bitcoin Melihat dari siklus-siklus sebelumnya juga Dimana kita bisa Tahu Waktu mereka sudah mulai proses Dalam fase tahap akhir bermarket Akhirnya Jadi Segera pulih Nih Untuk yang biru gelap Itu yang bener-bener dimana Indikatornya Lebih Gitu kan Dari 8 Yang kemudian terjadi Kalau misalkan yang biru Terang itu Cuman kayak Misalkan 5 Atau kurang dari 8 Tapi ada beberapa yang sudah menyala Dan ini Merupakan bottomnya Dimana kemarin Kita ngeliat gak ada bar Sama sekali menyala Bottomnya 2018 Juga gak ada bar yang menyala Terus sampai akhirnya kita melihat Hal yang sama pun terjadi Di tahun 2022 kemarin Pas brutalnya Pasar crypto Dengan makro ekonomi juga Yang gak sehat Akhirnya kita bisa melihat Bar yang cukup mulai menyala lagi Dan ini secara siklus tahunannya Ya ini gak bakal kita deep dive Ke masing-masing Karena semua indikator Sudah kita bahas Di episode yang sebelumnya Nah sekarang pertanyaannya adalah Dengan semua Indikator Semua metrik Dan data on chain Yang bener-bener bagus Dan menarik Dan orang-orang udah mulai Menerima yang kemarin Pada berpikir Oh ini cuman bull trap Eco bubble Dan lain-lain Mungkin masih ada beberapa Yang berpikir begitu Mungkin kalau kalian Percaya sebaliknya Bisa kasih komentar di bawah Kenapa demikian Tapi Kalau kita ngeliat dari Cheat-sheatnya Wall Street Gitu kan Dan psikologi untuk Siklus market Itu kita bisa ngeliat ya Kemarin Dari yang pas tahun 2020-2021 Dimana kita bener-bener Euphoria banget Sampai visi itu Gelontorin dana Ratusan miliaran dolar Untuk proyek-proyek Yang kadang gak jelas Terus sampai akhirnya Kita merasa terlalu nyaman Berpikir bahwa Up only gitu kan Banyak banget Trend-trend baru Entah itu metaverse Entah itu play to earn Segala macam Yang bikin kita berpikir Wah ini udah Siklusnya berbeda Ini super cycle Gak mungkin lagi kita jatuh Terlalu nyaman Akhirnya mulai Khawatir pas harga jatuh Mulai anxiety Terus mulai denial Kayak gak percaya Gak mungkin lah ini jatuh Sampai kita panik Dan kapitulasi disini Parah Dan anger Gara-gara kemarin Pas ada Trieros Capital Hancur Terra Luna UST Kemarin brutal juga Terus FTX Collapse Itu semua yang kemudian Kita alami Dan entah ya Menurut kalian Dimana nih Kita posisinya sekarang Apakah kita masih Di anger ini Yang kemudian kita ada sedikit Kenaikan harga sebelum Nanti bottom lebih dalam Atau kita sudah lewat itu Sampai depresi Yang sudah lewat Selama 2 tahunan lebih ini Dan sekarang Kenaikan harganya itu Masuk dalam kategori disbelief Yang orang-orang tuh Gak percaya Dibilangnya This is a suckers rally Kayak rally harga ini Gak bener-bener rally Harga yang kuat Dan momentumnya bisa positif Nah menurut kalian Kita ada di posisi yang mana nih sekarang Apakah fase yang sudah disbelief Atau masih di anger depression Dan belum bener-bener pulih Masih bakal ngeliat bottom Kalau misalkan kita ngeliat ya Bagus Pasar Indikasi segala macem Apa sih pertanyaannya itu Yang bisa bikin pasar dumping lagi Karena yang namanya Bullrun Atau misalkan nih Kita anggap Bear market Sudah berakhir Dan bakal lanjut Bull market Kita harus Bisa Lihat koreksi harga yang sehat Gak bisa harga itu Terus-terusan naik Itu justru gak sehat Kalau misalkan Terlalu vertikal Terlalu naik Itu biasanya dumpingnya Terlalu parah Dan makanya Dengan kenaikan harga sekarang pun Sampai Ethereum sudah hampir Di 1700 dollar Bitcoin hampir di 24.000 dollar Itu kita harus Bisa ngeliat Yang namanya Sedikit drawback Harus ada yang namanya Koreksi harga sedikit Untuk orang-orang TP Untuk orang-orang kemudian Masuk lagi serok Karena tanpa adanya Retest ke support Yang terakhir kemarin Kita gak bisa Yang namanya Melihat kelanjutan Harga Dan mungkin beberapa Pemicunya yang bisa Bikin harga rada Ketekan Itu mungkin ada dari VAT Yang udah biasa Kalau misalkan Kalian mengawasi FOMC Mengawasi Angka CPI Di AS Ini semua Berkaitan dengan VAT Dan pertemuan berikutnya Akan terjadi dalam 2 hari 15 jaman Jadi kalau misalkan Kalian Mungkin berpikir Apakah ada Min yang bakal Bisa bikin kita Rada koreksi sedikit Entah ini sedikit Atau dalam Kita juga gak tau kan Gak bisa prediksi Masa depan Tapi Mereka Probabilitas itu 99,9% Itu bakal naik 25 basis point Yang sekarang mereka Ada Prediksi Dan biasanya Pasar itu udah Price in duluan Apa yang dipikirkan Karena udah belajar Dari sebelumnya Dengan gerak Greek VAT Yang dilakukan Kemudian bisa berpengaruh Keuangan makro Dan ke dunia crypto juga Nah kemudian Kalau kita lihat di twitter pun Zero Hedge Kemarin habis bagikan kan Minggu berikutnya Ini bakal jadi Minggu yang masuk Dalam catatan rekor Karena kita belum pernah Melihat keputusan-keputusan Bank sentral besar Yang terjadi Di saat bersamaan Ada tiga Ada VAT Amerika Serikat Ada Bank of England Yaitu Inggris Sama ada European Central Bank Yaitu Bank Sentral Eropa Terus mereka bakal Rilis data-data utama juga Kayak USISM Payroll Employment Cost Index Semua ini yang biasanya Dilacak sama Analis-analis makro Yang saya sendiri pun Kurang begitu paham Tapi intinya Dari segi Inflasi GDP Dan data-data yang akan baru Ini semua akan terjadi Di satu minggu yang sama Dan yang gak pernah terjadi Sebelumnya Tiga Bank utama Bank sentral utama Yang kemudian Akan merilis data-data Dan angkanya Jadi kita lihat aja Mungkin akan ada goncangan Volatilitas Yang mana Sehat dan Kalau saya melihatnya sih Dengan harga yang lebih murah Itu bisa akumulasi Lebih bagus lagi Cuma kalau misalkan kita Kita melihat dari Bukan makro Mungkin internal Dari secara crypto sendiri Ada beberapa hal yang kemarin Sempat masuk headline news juga Kemarin Bloomberg Melaporkan Kalau Binance Mengakui Emang ada error Dalam pencatatan Akun nasabah mereka Karena ternyata Kolateral token Yang ada di Binance Jadi satu Sama dananya Nasabah Yang mana kesalahan Seperti ini Mungkin bisa dibilang fatal Kalau misalkan mereka Akun yang kecil Kayak kita kadang Salah kasih label Mungkin akun yang pertama Sama akun airdrop Ketuker Kayak yaudahlah Mungkin saldo kita juga Saldo plankton Tapi beda halnya Dengan Binance exchange terbesar Yang kemarin Dengan kejadian FTX Kita belajar Kesalahannya Alamida Ada disitu Ya menurut claim Gak tau bener apa enggak Siapa tau cuman pura-pura kan Claim bahwa Salah ngasih label Nama akun Jadi akhirnya Sampai Komingling funds Dana-dana jadiin satu Akhirnya Dana nasabah kepake Terus Leverage Boncos Dan ya Collapse FTX Jadi kemarin Sampai masuk drama internal ini Gara-gara Bloomberg Melaporkan bahwa Binance sudah mengakui error Dan ini Error secara internal Yang serem Ya bukan berarti Terus kemudian Binance akan Collapse Atau bagaimana Seperti FTX Karena kita cuman Bisa ngeliat aja Kedepannya Cuman menurut saya Yang namanya Exchange terpusat Kita gak perlu menaruh Dana terlalu banyak Karena risikonya Kalau misalkan Mau pake Cuman untuk Fiat on rem aja Jalur dari Rupiah Atau dari Dolar Masuk ke Crypto Mungkin ada beberapa Hal lain Kayak regulator SEC gitu kan Yang bakal Meluncurkan beberapa Tindakan-tindakan Kecaman mungkin Ke Wall Street Kayak kemarin Yang udah dilaporkan Nama Coin Telegraph Lagi melihat nih Kustodian crypto Seperti apa Di Wall Street Dan bisa aja SEC kemudian Melancarkan beberapa Serangan Yang bisa Mengklarifikasi Hukum Sama kepatuhan Tapi bikin Pasar takut juga Panik Dari dulu juga selalu gitu kan Bisa aja Dan sampai kemarin Kita ngeliat si Polkadot pun Web3 Foundation Sampai udah Apa ya Bermetamorfosis Berubah jadi sebuah Software gitu kan Jadi bukan sekuritas Mungkin ini merupakan Langkah yang mereka lakukan juga Untuk Mengantisipasi Dengan kecapan Regulasi dan hukum Yang akan ada di Masa datang Nah menurut saya Sebenernya Yang perlu diperhatikan itu adalah Dengan Adanya gerakan pasar Kita gak perlu Terlalu banyak Ribet ngasih label-label Apakah eco-bubble Apakah bullrun Bulltrap Segala macem Yang penting itu adalah Kalau ada peluang Kita ambil Kita serok Kalau bisa akumulasi Terutama yang bagus Kayak BTC Untuk sebagai blue chipnya Atau fondasi porto kita Terus kalau misalkan Ternyata Nanti koreksi lebih dalam Dan ternyata gak pumping Sesuai yang kita harapkan Ya berarti kita bisa beli Lebih banyak lagi Itulah kenapa Pentingnya dana dingin Sama Arus Dana yang positif Ya Keuangan itu Cara manajemennya itu Lebih penting sih Apalagi di crypto juga Gak cuman di industri-industri lainnya aja Jadi menurut saya Saya sih tetep Bakal lanjutin DCA Bakal tetep lanjutin Sero dan akumulasi Tahun 2023 Jadi peluang yang bagus Kesempatan yang bagus Dan kalau misalkan Terlalu ada koreksi dalam Entah itu Sampai bottom kemarin Atau lebih rendah Atau gimana pun juga Itu cuman bisa disyukurin Jadi sebuah kesempatan Jadi sebuah peluang Untuk punya lebih banyak lagi Entah misalkan halving Nanti tahun depan Kita bisa panen Yang penting Pemikiran jangka panjang Biasanya selalu profitable Kurang lebih itu sih guys Untuk hari ini Semoga bisa bermanfaat videonya Kalau kalian suka Jangan lupa kasih jempol Jangan lupa juga subscribe Biar gak ketinggalan video terbaru Apapun dari kami di Republik Rupiah Terima kasih Untuk sudah nonton sampai akhir Sampai jumpa Kalian semua lagi di video berikutnya guys Cheers